hai hai oh yes di video kali ini saya coba tes ya untuk update security di Xiaomi 13T guys sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 ya dengan ya tampilan dari aplikasi security nya seperti ini nih ini keren ya Nah kita coba lihat di sini yang ada di Xiaomi 13T sebelum update untuk tampilannya seperti apa nih tuh ya seperti ini guys dia manjang-manjang seperti ini ini enggak tahu kenapa nih atau mungkin untuk dpi-nya saya terlalu kecil ya tapi saya perasaan untuk dpi-nya enggak dimodifikasi loh tapi kalau kita coba lihat dulu di Xiaomi 13T masuk ke dalam setelan tambahan guys ya setelan tambahan kemudian ke accessibility kemudian kita coba ke pengelihatan Nah di sini ini memang saya ukuran tampilannya di S dan ini kalau masih cukup ya kalau di sini terlalu gede guys kalau kesini terlalu kecil malah saya pakai yang S gitu ya Nah mungkin itu di tampilan aplikasi security jadi seperti ini memang ya seperti ini di Xiaomi 13T tapi enggak tahu ya kita coba update ke versi terbaru 8.8.5 karena ini saya masih pakai versi 8.8.3 ekor 1.1 guys Oke ya langsung aja di sini saya sudah update untuk aplikasi security nya coba lihat dulu versinya saya sudah versi 8.8.5 ekor 1.1 ya guys ya Oke dan langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya terlebih dahulu dan seperti apa tampilannya dan ternyata tetap sama seperti ini guys memanjang seperti ini ya di tampilannya tidak seperti ini nih untuk fitur populernya gitu ya kalau kita coba tarik nah seperti ini sama aja nih untuk di bagian kotak alatnya seperti ini guys ya ini di Xiaomi 13T ya Oke kalau kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan seperti biasa kita coba lihat di bagian sini guys di bagian setelan tambahan kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini di fitur spesial penambahan memori disini 8gb enggak bisa guys lihat ini enggak tuh kenapa nih 8gb enggak bisa nih tidak dapat menggunakan penambah memori Oh karena ruang atau internanya kecil guys itu ya Jadi kalau misalkan penyimpanan teman-teman itu sudah tipis sedikit lagi kita menggunakan penambahan memori itu nggak bisa guys apalagi yang mau 8gb paling bisa di 4gb ya jadi penambahan memori virtual ini ngambil dari ah penyimpanan UFS nya gitu guys ya Oke untuk di sini asin kamera depan ada ya dan lainnya ada nih untuk jendela mengambang ya bila sisinya mati kita coba selalu hidupkan guys seperti ini ya Nah kita coba lihat nanti masuk ke dalam YouTube ya barangkali nanti ya ada gitu ya fiturnya guys ya Oke kemudian kita coba lihat di bagian mana lagi nih ini setelan ini ya setelan tambahan ya Oke untuk di yang lainnya masih tetap oke kemudian ke bagian baterai nah di baterai di sini ya seperti ini guys ya ini fitur standar sama dengan di Poco X3 seperti ini Oke langsung aja di sini kita coba lihat masuk ke dalam YouTube dan kita coba tarik garisnya dan tidak ada gas di sini ya untuk matikan layar jadi memang udah di hapus atau dihilangkan fitur tersebut minimal di atas versi 8.2.2 tuh untuk sekuritinya Nah kalau dibuat kalau masih di situ itu masih bisa guys ya untuk fitur matikan layar nah oke temennya di sini langsung aja kita coba masuk ke dalam sini game booster nah di game booster kita coba lihat untuk custom dia ada aman guys ya sini kemudian setelan tambahannya ada mode Pro juga disini aman jadi ya oke kemudian kalau kita coba lihat eh di yang lainnya di pengaturan di sini rekomendasi saya matikan kemudian di sini untuk mode performa pengoptimalan saya op kan guys gitu ya Oke langsung aja nanti kita coba tes Genshin Impact aja ya untuk mewakili game-game game yang lain temen-temen Oke teman-teman bisa dicoba aja di game-game yang lain yang sering teman-teman mainkan disini saya akan coba tes di Genshin Impact kita coba lihat nanti gimana performanya atau teman di sini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact ya di sini ke deteksi di 60fps guys ini sudah setting rata kanan dan sayangnya disini untuk musuhnya sudah kita kill semua ya dan disini stabil banget cuy ini lancar banget di 60fps ya Oke MediaTek Dimensity 8200 Ultra sudah tidak diragukan lagi untuk performanya ini sudah di atas 7s ya gen 2 teman-teman untuk skor antutnya juga sudah di 800-900 ribuan Oke kita coba cari musuh di sini guys kita cari musuh yang mana ya maaf ya teman-teman ya di sini saya masih belum bisa pindah-pindah map yang disarankan oleh teman-teman karena belum kebuka guys kalau ada akun yang sudah kebuka maaf pasti saya coba tes ya cuman ya di sini seperti ini saya belum dapat atau belum coba main lebih jauh sih di sini karena saya cuman coba tes-tes aja guys seperti itu nah kayak gini lah ya coba nih ke atas nih Oke tinggi kayak sini walah tinggi banget coy wah nggak kuat ya salah berarti kita ini aduh salah guys nggak papa kita coba lihat nih untuk main sedikit agak lebih lama apakah nanti dia performanya ngelimit atau tidak guys ya Oke naik sini naik kesini naik kesini naik kesini oh dan ternyata di bawah loh itu ternyata di sini loh keren di atas Nah itu mau menuju kesini nah ini dia oke langsung kita coba serang dan ya di sini masih stabil di lima puluhan fps guys waduh wah ini baku-baku terus woi gimana cuy ini cuy waduh susah kali ini lawannya oke kamu ini air-air semua eh ember 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 terbakar oke ini masih stabil di 59-60 fps guys kuat bener ini ya awas harus buka dulu tuh presenya oke ini update-nya selesai guys Aduh kacau ini terkasih makan dulu dah gue nggak bisa eh nah oh itu dia wah keluar lagi banyak ini yang pakai es Aduh aduh malesin kalau pakai yang gitu tuh apalagi dia ini Aduh kacau banget ininya apa damage-nya nggak adaan damage-nya nggak adaan dia ada api juga tuh nah ayo serang aduh ada yang api lagi guys nah itu dia di sini kau dia presenya udah selesai kuat juga eh nah ada hingga ini makhluk berdua nih makhluk api nih itu dari mana deh ini ya datangnya oh dari sana kayaknya oke di sini fps turun ke-45 guys ternyata ya saya sudah main selama 5 menit ternyata dia nge-limit performance di sini ini dirasa suhu smartphone atau suhu CPU sudah menuju ke-42,5,6 derajat celcius fps di eh stop di 44 fps jadi di limit sampai 45 fps aja guys oke ini setelah saya coba mainin selama 5 menitan ternyata ya oke jadi seperti itu teman-teman untuk di Xiaomi 13 ya jadi dia nge-limit performance setelah 5 menit ya kalau mau sesi ini oke sih aman gitu ya ke smartphone nya aman jadi nggak bakalan overheat kalau seperti ini jadi nah teman-teman tinggal disesuaikan aja mau yang seperti ini atau mau yang tidak di limit guys kalau tidak di limit resiko ya HPnya panas guys seperti itu ya oke sepertinya cukup teman-teman disini untuk tes di Genshin Impact ya di Xiaomi 13T sekurit terbaru 8.8.5 ekor 1.1 oke sebagian bisa menjadi referensi dan informasi buat teman-teman yang ingin coba nanti silahkan langsung saja cek di deskripsi guys oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya sip harusnya ini pakai ini nah guys soh kan udah pakai ini sekarang mah tinggal dipasangkan aja dengan adapternya oke nah sekarang tinggal main lagi nanti menuju turun untuk ininya dia kembali lagi tidak di limit guys oke ya sip